selamat menikmati selamat sore ketemu lagi di channel mba cintek kali ini kita akan membahas masalah merusak RXZ merusak RXZ punya Pak Eko Pak Eko motormu tak rusak ini perbedaan eh porting porting untuk Yamaha RXZ sendiri perbedaan portnya dengan Yamaha RXZ jadi kalau Yamaha RXZ ini ini tipikal mesinnya karakternya itu motornya kuat nafasnya panjang gitu tetapi dia kurang galak beda dengan RXZ kalau RXZ itu dia karakternya galak motornya cepet tapi atasnya kurang panjang soalnya dari perkalian bur kali struk kalau RXZ ini ini bisa dibilang masih sedengan lah intinya struknya 54 terus diameter pistonnya 56 jadi tidak terkaut jauh beda dengan Eric King Eric itu bisa dikatakan itu overbur burnya itu diameternya 58 struknya itu 50 49, sekian jatuhnya 50 perbedaannya untuk portingannya sendiri ada pada lubang-lubangnya nah untuk RXZ Pak Eko ini sendiri ini sehernya udah pakai reking over C125 soalnya kemarin dapatnya motor juga sehernya udah pakai reking bisa dikatakan ini kalau dihitung CC ya sekitar 150an lah 150 CC tapi ini motor ini mengadopsi spare part standar semua tidak ada spare part racing kargo itu standar masih ori filter kepasang CD standar coil juga ori kampas kopling juga ori seher laker krekas laker krekasnya pakai C3FAG ini penjelasan dulu aku baca komen dulu ya baca komen bukti terakhiran film ini jadi basah modul sebelumnya itu baru datang juga tadi mak succession itu sementara mesinnya dilebak ke dikekek itu ya ini mesinnya yang tadi dari apa paketan dari Banyuwangi tinggal nunggu motornya terus ini mesin dua mesin baru dibersihkan tadi baru dibungkar tadi besok tinggal di repair yang ini ini masih disini nginep lagi karena setelah ada penilaian kemarin kan dua motor yang satu yang saya posting di status di youtube yang total 25 juta itu total satu motor loh jadi itu dari sok depan kaki-kaki, mesin, bodi pengecetan, intinya motor satu dibawa kesini, semuanya dari sini 25 juta, perkiraan tapi insya Allah gak sampai nah kebetulan motor kemarin udah tak bijek sama yang punya, itu masih ada yang kurang, rem depannya minta pakai samurai terus yang belakang minta cakram pakai trombol kaelik besok pas semasangan trombol kaelik di hereking kita kasih tutorialnya juga ini punyanya pak Eko ini soknya belakang pakai KTC Baca dulu satu-satu Rudy Ilwan hadir pak guru monggo ini mas kacong reok pripon kabarnya mas kacong kapan main merikimale baru proyek dimana kok gak pernah kabar-kabar ini jangan sedihwata hadir monggo mas muklis mas pesanan saya gimana udah satu minggu lebih belum nyampe wah pokoknya ditunggu sehingga ayem kalau saya sekiranya nipu tinggal lapor polisi di share log cari di google map ada kok alamatnya tenang aja jadul mawan tv mugi-mugi lancar paringi sehat gas mobile request mas V75 Wani Ngeyel siap amin mas ini mas jadul mawan ini aslinya namanya siapa ini kok rodo aneh ini kalau masalah V75 kebetulan belum ada motor yang masuk ke sini ya kalau cuma servis-servis harian ada cuma yang aneh-aneh saya pakai mesin V75 sementara belum ada besok kalau ada pasti tak unggah unggah kengeding pokoknya aku tetap menyimak mas siap disimak terus monggo enggak ketinggalan mas Nando ini yang ditunggu eric 6 speed ini yang ditunggu juga kemarin kan pada penasaran mas eric set oke Angga Dung piye iki wah mas Angga nanti malam acaranya ke tempatnya mas Heri nemenin saya nge-repair body ya persiapan buat nge-chat besok nge-chat eric set ini sama nge-chat satria lumba nanti malam lembur chat gitu aja motovlog melu sinau siap sangu kertas kopi karo rokok jadi nadir monggo mas Eko hari debleng banyu wangi hadir siap kalau bandul eric set dipasang ke eric merubah aja mas merubah apa aja yang dirubah banyak mas tapi kalau bisa dipasang bisa eric ini bawahnya ada lemotnya pakai arubaya 28 sebetulnya lemotnya itu lemot basah apa kering review viser pakai CD jepiter mas buat inspirasi viser mau dibelah CD ini Mio apa jepiter 5TF berarti tetap 4 tak ya tadi ada viser tak belah pengapiannya jepiter 5TF 5TF kayaknya bukan Mio bukan jepiter itu tak balikin standar lagi jadi saya gak pernah pasang CD 4 tak ke 2 tak begitu kurang cocok titik timingnya rogika aja 2 tak itu siklusnya 2 kali kerja sedangkan 4 tak 4 kali kerja 4 kali putaran keras 1 kali ledakan kalau 2 tak 2 kali putaran kerja 1 kali ledakan beda belajar oleh orang oleh mas belajar bareng-bareng sunat amat pak tinggal sepeda dari Dugini siap yang 2 motor komen jamal setun ciamis hadir malang hadir berbeselatan oke wong assalamualaikum mas numpang tanya bagaimana banyak tentang rasio mas buatan mas dodok kalau dipakai harian kalau dipakai harian kemungkinan banyak trouble nya soalnya kenapa itu kayaknya belum mateng sih mas kemarin mbah dodok juga dodok cilidren itu pernah masang tapi dilepas lagi soalnya kan kalau harian kan putaran rasion kan dia lebih banyak istilahnya motor dipakai buat jalan hhj iling iling bandung hadir monggo bogor juga pt kok mas motor dipeset kok merepet limit kapan ya mas merepet basah apa kering basah mj ngegeden setianya mak bahkan tak puter ulang pengapain joss apa mas standar cdi pakai 3m5 coil pakai yz ori wess joss 10 pakai alfa yang ingin bolong saya kering mesin sigma apa bisa dioprak rasio kaya air raking dan lain bisa mas bisa dimaksimalkan tulung agung siap kompresi lemas suara kenapa altx langsung kenapa standar pimas dising ditakoknya pilih kalau sini rata-rata emang kenal potnya suara motornya kayak motor standar enggak terus meropet meropet itu enggak melu sini mau jadwalkan streamingnya kan biar kelewatan lagi jadwalk ya mas aku mau gaptek ya porting block kali rubah head sehari sakit mas kalau rubah headnya masih enggak bisa kalau porting block nya yang bayar bisa magetan mantau siap lantai rezeki remodel barang amin monggo rezekimu kemas mantap monggo tanya reking saya kalau habis ngebut asap ngebut bau sangit itu kenapa ya tapi kalau habis ngebut aja kalau enggak ngebut ya enggak sangit ya berarti motornya oli samping mu metunya pas no mas keraknya terbakar kalau habis buat ngebut enggak apa-apa yang penting tenaganya enggak ubah suaranya enggak ubah kalau cuma asum enggak masalah purwakertop pacitan siap rasio ketinggalan pembuatan seperti ini enggak ketinggalan mas rasio dari ini aku pakai mesin sangit sekarang pakai mesin ubah juga sama sangit iya sama sangit tapi kan motornya bedanya atasnya gimana nge-drop enggak pakai demi situ sama mesran up ini kurniawan pasur pasang rasio 35 bulan kok sekarang masuk tidak tidak bisa rasionya bermasalah apa cakaranya yang bermasalah coba dicek kalau rasinya yang bermasalah rasio dari sini dikirim ke sini tak ganti baru gratis palembang sulawesi tengah wah siap mau nanya kenapa motor smash motor kenapa motor smash kayak sama satria air panas bunyi tek tek tenaganya ngempos harus dingin dulu berarti kan mesinnya terlalu panas mas bensinya bisa kurang kalau enggak olinya enggak lancar jalur olinya diproking sampai merek opo ori lalu hadir siap ini penjelasan dulu aja ini portingnya Yamaha RXZ mas sandri mas sandri dicopot membrannya dicopot membrannya SD lem masih ganti always air rxz biar atas bawah power kuat apapun rxz rxz nggak perlu kalau RXZ soalnya speednya udah 6 melu hadir padahal seruput kopi ini biar jokop teh mas bening kerembangan nyimak karung kopi wah ini mas nggak pakai kopi burung telat tenang mas kopi er ini enggak karisma ini enggak gede mas karisma tahun jajal mas burung tahun jajal mas belum pernah nyoba kalau karisma paling nganggung 4ST 4ST aduh telat nyimak urung telat berarti misalnya tak kirim sakit berarti enggak bisa mas motor turnado pernah ada yang masuk mas kemarin mas haris sama punya mas johnny motor motor kalau panas bau asap beda kira kira masalah mas mas yang penting tenaganya orang 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 tidak tidak berubah kira pakai kampas kopling sampai kopling apa buat harian pakai kampas ori pernya pakai sogun fl harga baku satu set kena berapa ori apa kawi cakaran ada berat sedikit mas aparasionya aman sedikit mas aparasionya aman kalau cakaran ada berat berarti cakarannya tidak bisa nekan maksimal kalau perbos buring RX yang bagus berapa sekitar 1.200.000 sama porting sama saikernya sama bubut linor bioli dipasang reking api ramas api mas naik porting ini nge api sama setting pas awet juga bos kok ninja awalan agak ngempos ya orang galak ditata lagi mesinnya mc pakai 155 pg nya bisa 27 setengah bisa 30 kalau buat liaran enak pakai pair close apa mas pakai FL kalau saya mas kalau enggak pakai CMS pair ninja air yang bagus apa mas ori atau racing pakai punya KLX yuk pakai punya KLX pair nya harga rasio fish air buat rotes berapa masih 1.200.000 full set garansi kita jelasin dulu yang RX ini porting nya seperti ini ini membran nya ini cuma pakai membran kawi tapi kalau manipul nya ori lidah nya pakai karbon setting bukan stopper nya dikasih lebar terus bentuk porting nya seperti ini ini untuk inlet nya ini untuk inlet nya enggak ekstrim ekstrim juga enggak ekstrim kita masih mengarah untuk pemakaian harian saja seperti itu dari bawah seperti itu bentuknya jadi enggak terus sampai motong tiang tengahnya ini enggak jadi tetap diarahkan aja untuk porting nya juga seperti itu ya kelihatan kan semi masih tebal tiang tengahnya masih tebal cuman udah diarahkan nah itu udah diarahkan semua transfer bilas bus pot juga sudah mengarah terus yang paling kentara kalau RXZ itu bentuk exhaust itu bentuk exhaust nya kalau RXZ itu kalau buat harian itu tidak mau dikasih kipas dia tetap maunya oval soalnya kenapa itu seperti itu kalau RXZ dikasih kipas RXZ kan tipikal motornya kan struk panjang tidak galak tapi kuat nah biar lebih cepat biar lebih kuat lagi makanya exhaust nya dikasih oval soalnya kenapa tipikal exhaust oval sama tipikal exhaust kipas itu lebih kuat bawahnya exhaust oval jadi untuk menolong biar RXZ akselerasinya lebih cepat bedanya seperti itu kalau RX dia mau dikasih kipas soalnya dia dari bawah udah galak ngemposnya kipas ngemposnya exhaust kipas itu tertolong dari galaknya motor bawaannya itu ada sih yang dari Malaysia itu kemarin ada yang WA saya kalau disana kan kalau mainan motor di highway 30 kilo terus speednya sampai 180 di sepedu bahkan ada yang lebih nah itu exhaustnya mereka kipas juga lubang exhaustnya juga besar-besar kalau untuk pemakaian harian saja itu tidak perlu besar cukup efisiensi bahan bakar terus pengaraan pengarah turbulent bahan bakarnya sama ke sudutnya lebih diperhatikan itu daripada ke portingan besar-besar ibaratnya gini misal ya penyemprotan bahan bakar ini tak misalkan ini ini yang terbakar ini tetapi untuk arah porting standar itu tidak bisa arahnya langsung ke sana tidak bisa pasti ada arahnya yang kurang pas misalkan ini nyemprotnya dari sini nyemprotnya ke sini sedangkan yang terbakar kan ini berarti kan dia butuh asupan bahan bakar lebih supaya ada semprotan ke sini juga yang ini kena semprotan tetapi kalau arahnya itu yang dirubah bukan dimensinya bukan diameter lubang dan sebagainya misalkan arahnya dirubah langsung ke sini itu kan lebih efektif pertama tenaganya dapat kedua efisiensi bahan bakar enggak perlu spear gede-gede makanya kalau yang dari bengkel sini rata-rata ya kalau reking vis air itu saya sepertinya kecil-kecil kayak kemarin yang di reks ada yang ngeyel mas opo yoyso main jet standar motornya enggak kering lah itu motor saya enggak kering yang penting kan ininya diarahkan transfernya transfer bilas itu diarahkan semua itu kelihatan kan ya saya enggak menggurui enggak merasa paling pintar enggak merasa gimana gimana enggak ini cuma sharing aja besok ini kan baru part pertama motornya belum dirakit ini dipasang ini nanti biar dipasang sama santri baru pas mau ngerakit motornya besok kalau sudah jadi motornya Pak Eko ini kita review total berikut top speed speed yang dipasang terus apa saja perubahannya itu nanti besok kita review total yang jelas untuk blok RXZ perbedaannya seperti itu dan kalau saya buat harian kalau ditanya loh pribadi saya enakan RXZ apa Raking kalau saya setelah kemarin mencoba bahannya motor ini kalau saya enak RXZ motornya panjang ngirit bertenaga napasnya enggak habis-habis apalagi sehernya sudah pakai Raking otomatis tenaganya besar biar dirakit lagi sama santri ini tak baca lagi tak baca lagi sampai Mas Nana Raja sorry Mas mau kalau mau buat kopling kayak Turner Tornado Tornado Sama itu masih bisa pakai starter tangan bisa mas pakai starter tangan tetapi malah kalau saya ribet mas malah enakan starter manual itu kalau mau bikin kopling tangan tornado pakai satria habisnya banyak sekitar total ya hampir 3 juta soalnya kenapa rasio ngerubah daripada saya pakai rasio standar cuma tak ubah mending rasio tak pakai racing terus kedua krek as juga merubah dibikin krek as pakai bisa pakai rongsel satria seperti itu jadi sekitar 3 jutaan tetapi itu bakoan buat mesin bawah siap turing siap balap sama intinya seperti itu jadi nggak bisa terus langsung bak kopling satria asal teplek pasang ubah as oke bisa asal ubah as tetapi kalau tornado dikopling tangan itu perpindahan giginya tornado gigi 1 truk daripada cuma mubadir mindon gaweni 2 kali kerja mending rasio saya ubah semua krekas juga saya ubah daripada krekas dipotong dibikin drap dan lain sebagainya mending dinolkan sekalian digeser titik matinya malah enak buat harian jadi kebanyakan kalau yang bangun tornado bangun mesin tornado pasti ngeluhnya gini beli motornya murah biaya mesinnya mahal memang adanya seperti itu arm channel ketinggalan ini urung mas urung ketinggalan tenang per kopling sagun fl pnp viser mboten pnp mas tanpa memperbesar seperti semes matur sumun kundur sami lubang blok transfer ditinggi itu buat apa ya mas buat wangun wangun mas ya ada fungsinya atau mas transfer semakin tinggi nafas semakin panjang motor semakin lemot motor semakin basah jadi enggak cuma transfer yang dipegang semuanya harus dikombinasi kampas ninja air yang bagus apa mas selain yang ori apa ya kalau enggak mergi titi apa mas kalau saya cuma rata-rata pakai yang ori mas spire pakai KLM sudah cukup di dipasang tromol KLM 17 atau 18 18 mas info harga rasio reking gigi 5 saja harga berapa harga 350 ribu free ongkir area jawa garansi 10 tahun rusak baliknya tak ganti baru gratis kurang bi kurang ajar bagul berapa ukuran rasio kompresi abad alfa piston standar bar harian mas bloknya gimana mas speknya kalau standar ya standar saja rasikan kampas kopling reking biar pas mandek gampang dinitralin kalau motor di bawah tahun 2000 kampas yang mau bagus kayak apa kalau botolan rasionya itu enggak diganti tetap susah dinitralin kalau di atas tahun 2000 kampasnya mau pakai biasa dinitralin gampang botolannya itu bukan kampasnya mas erking gigi 23 melebuni wapad suka atas apa di cek as persen di cek as persen di cek cakarane biasanya cakarane udah haus halo mas halo juga aku dari bandung aku dari klon progo mas ditunggu ditunggu dibuat landai ataupun dibuat arahan L apa kekurangan dan kelebihan dibuat landai ngarah ke busi itu buat ke top speednya tapi kalau ngarah ke depan busi antara exhaust antara arah exhaust ke busi itu motornya bawahnya lebih kuat nah itu kombinasi seperti itu untuk menolong motor performanya kurangnya gimana misalkan bawahnya kurang kuat tinggal buspotnya dibikin agak nge-L gitu misalkan motornya bawahnya udah kuat atasnya masih kurang jalan tinggal dikasih ke arah busi udah gitu tergantung kombinasinya kok absen ya mas oke ngawi hadir kotamu bagus hadir sama guru idola idola setiap wanita asem bagus nyimak siap mas dimas balik papa nyimak again and again legend nih gak bosan gak bosan pokoknya mantengin channel ini dapat banyak ilmu siap mas tak tunggu review air exitnya selanjutnya oke tinggi exhaust sporting air exit berapa apakah sama dengan air exit mas beda mas setruknya beda gini aja ngitung ngukur tinggi exhaust itu paling mudah ya hitungan mudah bodoni setruk dibagi dua maksimalnya segitu tapi kalau ada lebih detailnya pakai durasi mas pakai dipasangin busur busur derajat dihitung mau pakai durasi berapa gak bakal meleset kalau gitu tapi kalau cuman ngangen-ngentok setruk dibagi dua kalau karakter hasil buat balap road race enak air exit apa air exit mas kalau track pendek pendek enak air exit track panjang-panjang enak air exit joss joss kandos piringan sakram satrianya pakai apa mas yang mana itu aku lihat pengen syaratan satset-satset gini ya ini piringan sakram mereknya AHRS pakai punya Jupiter peleknya juga punya Jupiter MX kalibernya Nisin yang belakang sama juga ini apalagi cover kenapot Jupiter Z1 terus apalagi udah abang encorin kalau pesannya ditarik mas naik setruk up keelik batrabas berapa mili ya kalau sekedar batrabas kalau terlalu ekstrim mesin sampean malah njeblok di dalam mas risiko mas kalau batrabas itu jangan terlalu ekstrim burup aja gak usah main setruk udah cukup tenaga ini jarwa hadir um halo mas jarwa hati-hati yang terlalu ekstrim orang takut montormu satrianya kayaknya masih tadi mas jarwa kalau lidah isapan ini enak pakai karbon apa fiber mas buat liaran pakai karbon kalau saya atasnya lebih jalan kerawang dari sini omonggo dari tanggal blok ob blok ninja plus morting harian ngayel terlalu pintar gimana seniku kabel karbon ini ngonok wisik kabel ini gedawan tak 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 nah ini blok ob ninja ob ninja plus morting plus bubut head ya sekitar 1-3 sama sekernya mikombahku walaikum salam mas rizet rubah body king untuk daerah rangka baca yang dirubah dudukan tanki dudukan jok dudukan postep rxz wakin lapot racing merek wrs rwm tengah nahan apa mg30 pg30 mg mg nya diturunin tapi setahu saya kalau rxz itu paling rxz satria dua tak itu paling enak pakai kenapot standar dibobok kalau pakai kenapot racing motornya lemot kopi salam sekolah lampung duluan ini mas pas liburan gak pakai kopi sak saklu saklu oke oke mantap mas jakarta hadir yang gede kabe gini sumringah ya aduh rasa ngece mas jarum kan camu mumet ini hadir mas haji dari tegal ikut ngomong ngopi siap telat aduh ini burung telat aduh sing ngayem olimesin yang bagus dan ukuran olinya berapa mili olimesin yang bagus kalau saya mesraan super pertamina nasional rasanya aneh terbukti di motor saya Jogja Lampung Jogja Bali terus besok rencana mau kembali lagi ukurannya ukurannya kalau buat harian kalau mesin cuma penggantian biasa pakai 600 mili tapi kalau baru dibelah pakai 800 mili mas blok udah pernah dibikin rumah membrana ekses terus dikembalikan membrana ini apa efeknya mas motornya nongoke mas penggulutara nyimak monos hario oh ini ini kudanan mati-matian mas kira-kira lagi mati ini motor kudanan kabel mukun sled ini orang karbon kecemlungan Banyu mas 10 penggantian di-double jadi loruh fungsinya apa mas di-double di-double renteng maksudnya ditumpuk apa di-double di-double 10 lampu dipasang 10 pengapian jakal hadir siap kalau benerin buring langsung kira-kira ditunggu jadi enggak mas kalau benerin buring ditunggu jadi enggak tergantung bayar jujur wani bayar larang tak rampung di-double sengeni wong men ragel mantri rawopo mas yang rei swisher dan ganti piston bubut head nunggu berapa hari mas kalau barangnya ready semua enggak sampai seminggu jadi mas saya pengen beli R.E. King budget 10 juta ada kalau di Jogja budget 10 juta itu dapetnya tahun tua jangan tanya R.E. King kalau di Jogja mas regane orang umum mahal gongku om jarum gongmu dikatroi itu mas jual mas jual sate enggak sebelah timur warung ini ada besok kalau main kesini jajan sate saya dijajak jangan lupa bedanya bandul yang sepinya miring sama bandul yang lurus sepinya miring maksudnya sepi 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 yang miring sepi mas lurus kb review blog ob dung peng kalau review blog ob dung peng ini apa ya yang di review apanya secara bahan apa secara apanya seintinya kalau di porting enak gitu aja mas air kalau pakai velg rcb making nap gear menggunakan apa mas pakai air king bisa masih numpang tanya di rcb berapa 650 garansi 10 tahun sampai bosen naik air rcb rcb masih tak garansi kurang bi terat mas rcb rcb malaysia siap mas mumpung sampian yang di malaysia mbok kalau ada body-body air rc catalyser saya juga mau kok mas repair mesin air kira-kira dana piro kalau mesin mu sehat kerkas sehat blok sehat krengkes sehat apapanya sehat nggak sampai 1500 kelebihan kop rx lebih tebal businya soalnya lebih panjangan kelihatan terus lebih padat diselentik lebih makting itu lebih gampang dingin kapan-kapan bikin konten gear primer sekunder gear primer sekunder saya nggak pernah ganti ya mas soalnya mainnya rasio primer sekundernya standar semua peseleng rx dari 3 ke 1 kadang netral apa mas cakaran sama botol ini di cek mantap suun siap bagus mana kenapa standar pedal atau racing untuk ninja air endengnya endeng standar pedal atasnya lebih jalan kenapa tracing yang mana kalau kenapa tracing minta bawahnya galak bloknya di porting netnya di hubung lelaki lelaki kalau lelaki mending pakai standar pabrik apa ktc ekstrim kalau ori penak ktc ting kayak gitu gas jengat 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 gilu motor meneng wajah gilu mas nyimak mas siap mas ekor mau tanya ukuran papas head satri berapa ya mas volume berapa ya buat harian bloknya gimana kalau bloknya cuma standar ya pakai standar aja head misalkan dibubut bloknya sayernya udah besar ya dibubut sesuai ukuran sayer aja diameternya kalau portingan harus tahu portingannya seperti apa bata melusinau oke buatan pados karyawan mas buatan mas buatan kuat lembayar ikut nyimak nyimak oleh ini kalau kalau tidak ada mesra nopi pakai enviro tidak apa-apa lebih harum sedikit api kuil gede harus setting karbu basah mas ya setting basah mas ada setting basah apinya gede saya keren bolong kamu disalah ini mesin itu sudah diurung mas saya diurung mas wah mesinnya pirang-pirang seperti yang mau tekan ya mas ya moga-moga cepat jadi mas di gas mati kenapa mas kontaknya durep mas tidak di gas mati di cek mesinnya mas sile-sile karbunya ada yang salah enggak pinten mas apa ya mau tak apa septian adi mau pinten mau cdi dan koil yang bagus untuk motor fish air mas cdi standar koilnya pakai way set kalau enggak A100 ditambah remporting enggak apa-apa mas blok enggak bekas membran enggak apa-apa kalau bagian ilet ditambah remporting enggak masalah kalau exhaust sama transfer ditambah lemporting leleh tips oleh samping enggak meninjak kip yang rekomend enggak merah rakyat mesran ob murah meriah muntah mantep oke mas nanti kumpulin beranya dulu baru otw kulon progo siap iya ini katanya tadi ada yang telpon saya dari kerawang malam ini otw bahwa satu motor raking dinaikin mobil mau di repair minta sehari jadi wah kerja rodi besok siap siap tangi meruput berarti besok jadwalnya enggak bisa bangun siang bangun pagi repair mesin sehari jadi malam sekolah kerawang esok tekan kini nanya mas kenapa RPM tingginya ada yang nyendat kurang bensin bisa pengapian bisa busi mau mati bisa sungguh tega santai mas jarwo akurat tega kalau ini bandungan mesra lockdown mas serwo tekan bandung pagi labuan baju flores nyimak mas salam kuku ireng wah salam kuku ireng kuku baru tak potong tapi mas selesai ini mas pokoknya salam kuku ireng oke oke pokoknya oke pengapian cilik montrera gelemb urep apanya bos apa pengapian cilik masa dari kual gimana dari bawah dari sepul gimana masyarakatnya gimana masa maksud kabel beres power busini armati pora nah cilik biasanya disek isek benda di kede mas eh sudah sementara begini dulu mas kalau yang pelatina apa yang cdi penak cdi pengaruh keputaran atas pengaruh putaran atas lebih kurang putaran atas berkurang putaran bawah lebih galak begitu ukuran sequish paling untuk openers 25 ukuran pilot diameternya disamakan ukuran sekernya motor standar ditambah bukanya pengaruh gak maksudnya kalau motor standar ditambah bukaannya pengaruh gak walah atasnya stopper semakin buka itu atasnya semakin jalan tapi bawahnya semakin kurang ukuran sequish paling pas untuk oposite 25 disamakan shaker mas mau tanya block porting semi membran hifosomat pengabian standar karbu standar berdel plak edek bawahnya lemas di tengah loading tapi baru nusup panjang mjmu kegedean mainjannya kegedean jadi motornya loading kalau mj dikecilkan pijenya dinaikkan kelebihan OB dongfeng dibanding liner biasa liner biasa sama-sama di OB apa sama-sama ori kalau ori ya masih enakan ori tapi kalau liner biasa kalau OB dongfeng itu lebih tahan panas mas kapan baser baser bi bebek triat belum mainan bebek triat ini dari kemarin mainannya wah mainan blok nek blok nggak habis-habis mainannya baru reking rekset reking rekset ninja triat ada yang satria satria udah kemarin yang buat rotris berhubung tahun ini nggak ada balap tor opo dan saya baru libur balap jadi belum bahas motor balap paling kalau motor-motor liaran eh pompa ini udah tiba tunggal kayak kerdus ungu kira-kira pg-nya harus diganti nomor berapa dirasakan mas kalau motornya masih kurang jalan pg-nya dinaikkan lagi gitu aja dirasakan pokoknya sampai enak saya nggak bisa nyeting kalau nggak ada motornya aku nggak dikirau dukun mas tutorial lempar-lempar karbu dong orang marah marahi loh ini jangan mancing-mancing hal-hal yang nggak penting kayak ketuli yang mencari gedang sama rinda kaltim hadir oke yang dari Bengkulu Utara dari Bengkulu Utara baru bandulnya di Balan sing tenang mas review mesin airking liaran mas besok mas tak review mas yang kemarin udah terbang terbang semuai yang besok pas nyeting lagi kalau ada waktu tak review benaknya buring ditunggu mas kalau ditunggu bikin buring sehari maksimal satu ditunggu loh ya kalau buat spek aneh-aneh tapi kalau buat harian kalau sehari tiga bisa buat harian loh ya kenapa bobokan trompet main-ramain mas atasnya lebih jalan yang trompet daripada yang ngebas perbedaan di Orifus 1 dan Orifus 1 apa bagus yang mana setahu saya sama kecuali yang ankle sama yang pakai starter yang ankle itu kecil ngapain kalau tak jaring kalau rungopi seporong benak aku tak ngeteh canggapnya garing rokok entah ini mas satriahnya mau dilepas enggak satriah yuseng di mas lumba paling mau itu itu kalau mau 50 juta itu kalau mau bayar 50 juta itu yang mahal bukan motornya tapi ceritanya itu motor saya beli dari baru keluar dari dealer ceritani itu dari zaman kuliah buat cari istri buat liaran buat drag-drakan habis tinggal rangka sama mesin terus jadi ori lagi jadi kuning dulu baru jadi ori kalau mau 50 juta tak lepas mas primer sekundara di paket reking enak enggak mas belum pernah nyoba mas ini mesin dari Andi Saputra perlu dibuka ya coba dibuka le cukup kurang alamatnya pengirming nanti oh ini 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 kurang ini buh ini suang nanti ini bisa dibuka aduh 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 ini tadi mangkat om munggah gunung kaya tenan mas jar salam dari kota sambas kalbar mas dari siap sukses selalu membacang teg matur suun tova skip channel nyimak mesin tekan nurung mas tova kalau ya saya pasang reking kelebihannya apa kelebihannya apinya lebih besar tenaganya otomatis lebih besar otomatis juga bensinya tambah boros soalnya apinya lebih besar kalau apinya besar dikasih bensin sedikit sekre bolong motor ngancing berkumpulan VCR nak pake semes apa Soguni FL kata Mas Andri yang tanpa ngerubah ngerubah pake Soguni FL Melusinau oleh Nyimak Ngeh Mas Sikmah penampilan standarnya cuman diportin dan ngeri isongin supra satu selawin gak turah iso mas nyalip iso ketinggalan 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 kalau buat motor drag 2 tak paling habis berapa mas motornya apa mas ciri PJ kegedean mas motornya alat gak loading tapi alat digas RPM naiknya telat 10 15J Alfa dipasang di reking gimana joss apinya besar kalau memberan diganjal itu supaya apa mas yang diganjal sebelah mana ya mas diganjal bantal apa diganjal selimut block head kalau diganjal itu biasanya biar rapet udah gitu aja lumpur lapin 2 absen siap mas kelebihan low kompresi dan high kompresi buat reking apa kompresi tinggi tenaga lebih besar tapi ini ngomongin standar dulu yang dibesarkan cuma kompresinya gak ngomongin porting karbu dan lain lain perbedanya gini kompresi tinggi kompresi itu bisa dihasilkan dari diameter seker besar bisa dari head dipotong dibubut bisa dari packing cop tipis intinya ruang bakar sempit kalau motor motor standar motor standar kompresi ditinggikan power motor semakin bertambah cuman atasnya semakin nahan kalau low itu atasnya jalan tapi bawahnya lemot gitu oh ini yang dari cerebon kemarin kalau gak salah sak membrani konyeting mj kekecilan pengaruh keputaran atas mas pengaruh mas mj itu dia sistem kerjanya gak ikut apa-apa kecuali pg maksud saya pg kalau mj dia ikutnya ke jarum atasnya nahan ngelitik kalau mj kekecilan siap oke air 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 ketinggalan sinaw online absen gurunya ketinggalan dalam dari kukar kurtaikata negara pompaoli yang bagus pakai merek apa selain ori ya tetap ori mas kalau pakai yang kaw tinggal ngegas 10 kilo apa seminggunan dikasih situ aja disini dekat bloknya mas Bob bangkong itu tinggal santai-santai kira yang disotting di balik kamera ini tak jawab bakal siji rupaku 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 sing diki hari yako barunya masih karung ngopi seger kaya newah sampe lagi ngopi kau nyawang rupaku malah rupaku tak walik meneh mas separah hadir siap pak dek karyawannya berapa pak dek 123 yang satu baru belanja teras rumah manok wari selamat malam kakak selamat malam kakak mas mau tanya ngelebarin lubang transfer bagus ke arah exhaust apa ke lubang in ya ke lubang in tomas kalau sampe ngarahnya ke arah exhaust motor lemes bensin boros gak gak percaya dicoba rks sering alat pas dinitralin kira-kira apa nih mas lenggodok kurang suwi mas dadinnya alat cakak cakaranya cakaranya dicek mas sama botolan rasionya senangnya raper coyo aku di karaku raper coyo mas darwo bensin kok kan brosur hehehe 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 pendong feng mas satya satya kalau mau aplikasi cd yu patah paja yang harus diganti terlanjur beli cd yu yang diganti apa mas santri 10 keren sepulser apa ini 10 keren 10 pulser keren 12 12 sepulser sepul intinya pengapian satu set punya yu begitu dorong bang wah mengkumpungi maslin dorong kali pernisin pirang piston di mas dipasang nevis air pnp piramas regane piro yang itu tadi itu kali pernisin 2 piston yang di rx itu 4 piston pnp sama endaknya tergantung ukurannya tinggal perminta ukurannya pakai berapa motor ninja air motor 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 ninja air buat drag ninja air buat drag frame standar apa FFA FFA sekitar 30 sampai 40 kalau frame standar ya 20 cukup jambi ikutnya bosku siap mas rudy itu blender parkir yang ada yang diporting mas blender parkir yang ada yang diporting oh kuih dicunap mas sepulai kobong sepulai kobong kalau meluk sekolah online gratis ini pelanggan semakin banyak semakin banyak alhamdulillah tetapi jangan banyak banyak nanti saya dimarahin orang banyak juga bisa dipasang tapi harus merubah sekwis lagi disamakan punya reking kebumen nyimak terenggalek hadir lampung hadir mas headvisor buat gestrekan polumonya diisi berapa yang anti ceket anti ceket sama enggaknya tergantung portingannya yang jelas derajatnya dibikin tinggi jangan dibikin rendah derajatnya bisa pakai 15 pakai 16 kalau pakai 14 motornya panas panas itu bisa bikin ceket mas ini saya yang kemarin nanya settingan PJMJ motor 175 ramput atik settingan ini langsung kena mas waduh dukun tenang ini berarti aku atasnya langsung jenggut dan rapat yang ngebul matur suun kondur sami mas ferdi mas selain motor batak bisa juga motor batak seperti CPGL MP tiger bisa cuman fokusnya baru ke dua tat nanti tidak fokus kerjaannya tidak benar malah saya dimarin banyak orang begitu kamu mau kemana ada yang mau kesini kah oh harisan oh rombongan harisan cara cara ngatasi oli rembes sebelah kiri reking perpaknya dibikin baru kalau baknya melengkung dimiling lagi diratakan dimas febri ponorogo selalu hadir siap kok meruput mbok kok meruput ini ibu negara jualan juga jualan di pasar maksudnya bikin makanan nganggu revu wanggu genio mas damel mesra nobe penak dicampur nopo pompa olinya aktif mas damel linja penak aktif mas jangan dicampur kalau sampai nyampur olinya ke tengki sepurnyirnya mintanya besar kalau benzin tengki dicampur mesran apa dicampur oli samping itu minta sepurnyir besar soalnya lebih kental olinya daripada bensinya intinya bensin masuk ke sepurnyir kalah lesuk suan kalah karo olinya malam lor ikut hadir oke salam saking alas roban waalaikumsalam mas amat estimasi biaya buat mesin satria hyus pecturing gas piro mas 2 juta cukup kalau mesin sehat termasuk bobok kenal pot dan lain sebagainya isi cepat mati penyebabnya apa oleh sampingnya terlalu boros bisa bisa oleh samping terlalu boros bisa bensinya terlalu boros oleh samping 510 sama mesran OB tanggapannya sampean tanggapannya saya tak bercerita sedikit dulu pernah touring ke Bandung Selatan RKC tempatnya Pak Debor dari rumah ke sana itu diisi mesran OB sampai di sana istirahat kan pagi subuh sampai sana sama Pak Debor sama Mas Bowo itu olinya samping punya motor motor kita jadi ada 4 motor itu dipakai diisi motor 510 habis itu kan kita mau naik ke CWD kita ngerasain kok motornya jadi kalau mesinnya buat jalan jauh kalau panas itu motornya settingannya jadi kering terus kita tanya sama Mas Bowo Mas Bowo olinya tadi dikasih apa mesran bukan bukan motor 510 nah kita kan gak enak sama Mas Bowo walaupun ini ceritanya sudah beberapa tahun berselang pas balik dari Bandung di daerah Nagrek itu olis samping motor tadi tak tap tak kasih mesran OB lagi motornya jadi enak lagi monggo disimpulkan sendiri kaki ngarep ninja habis ngejim kalau lepas gas ada suara apakah aman lebih baik di cek Mas kalau ada suara paketan sebanyak itu pernah salah kirim paketan gak Mas Alhamdulillah gak pernah Mas Pak liatin catetannya nah itu ini semua sudah dicatat ini juga sudah dicatat jadi catatannya seperti ini tidak dikira aneh-aneh notan ini sudah tidak catat semua disini ada nomor absennya barangnya apa alamatnya apa sudah transfer belum sudah dikirim belum jadi kelihatan ini yang sudah di plus sudah di transfer apa sudah dikirim ini kalau yang sebelah sini ini motor yang masuk ini yang Surabaya ini ini spare partnya sudah banyak ini 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 juga sudah laporan sama yang punya motor dia malah tambah spare part terus malah memetaku motor ini ada di tadi ini nomor absennya ini 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 ditulis di nomor absen di barangnya jadi gak mungkin ketuker misalkan seperti ini kan ada kodenya semua mas yang apakah sudah selesai sudah review RxZ besok komentar ini assalamualaikum mas saya terima pakai stang seker seker RxZ ini seorang mas itu gue yuk rosa aneh aneh mas ngangguh aslin Satria kepenak mas selain motor apa mas bengkel motor esok blender mas oh service blender mas yang kemalaman dibuka pintunya gak mas yang penting sudah HVA dulu janjian dulu gitu aja tetap dibuka kalau saya ditelepon gak diangkat berarti tidur ada orang yang menyanyi bapak senior datang bapak apa ini bapak Ricky oh habis bikin blog juga beres blognya mas kalau mau berenu bang transur bagusnya ke arah mana ke arah inlet apa kekurangan dan kelebihan potong tonjolan magnet di Satria Hieu gak pernah tak potong standar pokoknya kalau dipotong gak enak kelebihannya apa disetting ketumur pick up lo yang magnet Satria rungtau dipotong belum pernah ditambahin belum pernah dipotong soalnya standar cuman geser kerennya udah cuman itu aja kakak masih cintanya kalau lubang XR ini bagian bawahnya ikut di tuner dilatakan gimana efeknya bawahnya lemot apakah minta kenawat PDK terjenis stream sebelumnya kenawat PDK saya gak rekomen buat harian ada loadingnya ambar awadir siap mas motor raking setangnya getar kenapa ya kurang kenceng mas kurang kenceng setangnya bisa krekasnya getar bisa komstiri kendu bisa kata lemong komstirnya bos berikan komen macem-macem motornya dicek pas burinnya kembali nge-nge-nge langsung ya iep 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 mas untuk visor rotres 120 mesin apa mesti nge-nge balanser terus apa perlu di bubut magnet nya gak boleh bubut magnet regulasinya seperti itu kalau sampean bubut magnet di disampean balanser sama enggak tergantung karakter mesin dulu kuliah dimana mas dulu kuliah di UMJ teknik mesin S1 tapi enggak selesai alias enggak lulus mas air sekus head kira-kira berapa hari jadinya tiga harian kalau sudah mas sudah ada atau pernah menerima vis air dari Pontianak lupa saya mas kayaknya belum eh kalau block head ada kalau mesin belum dari Pontianak Bambang Abimanyu ini bisa Rku pakai membrana reset kok bawah lemes Mas hari kandani kok terlalu banyak ruangan di primer kompresi primernya jadi itu terlalu low karbunya apa kalau karbunya cuma pakai PWK PWK 24 itu pakai membran standar saja apalagi membrana reset yang enggak dipotong tengahnya lidahnya itu kotak terus top speed membran gede karbu gede cuma 130 berapa gitu ngok motornya saran kenapa baterai standar biar atasnya jalan kenapa standar dibobok bikin kewet mas kalau motor di belayar penak tapi ngomelayu loyo apa di belayar penak ngomelayu loyo garing apa telus bukaan membran berapa mili fish air pakai 10 maksimal motor biar penak tapi ngomelayu apa ini mas ayo sekui mau om hari tanu sudibyo wah amin ini ada tanu sudibyo medeni ini oh jangan tanu sudibyo orang tanu bayo tangkur bayo apa 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 oke tenang di lihat moco ngumpul ngantian ngeleren ngeleren mantap siap restorasi rgr ngantik piro ganti bearing bandus tangseker sama harus kopling terus korek blok rgr waduh ini tak bikin paling mahal aja ya mas 3 juta cukup insyaallah enggak sampai kisar berat tarikan dan agak nyendat tapi topfit aman mg ini gegeden harap adus kok enek lipe-lipe sabun dientak lagi adus want tiana hadir condek jatim nyima oh iya lor dilek mas niki lor oke siap suka mandi hadir nganggup papat mas kalau beli yp satu hari sekalian porting harian berapa 2 juta 350 sama sekernya terima kasih kakak sama-sama kakak kita sudah pusing ini pusing sudah meneng sumatra oleh bubut magnet mas wow berarti beda legurasi mas kalau disini enggak boleh sidra badir oke lipe-lipe ya oke om dikansil persen yang pecah di lem porting enggak kuat mas mending dibelah di las di lem porting nanti lem persen dipancal ming cuil porting blok buat harian turing berapa masak bubut 500 ini disusuk-usuk seti not dati muncul apakah sekernya tornado bisa diganti dengan sekern vis-r penne tornado vis-r gede henti berarti mas mas kalau porting pakai busi apa ya waduh porting enggak taruh busi mas yang penting businya itu enggak terlalu menongol sama enggak terlalu mendelep bos indonesia ini telus mas mg ini diciliki telus kalau porting bisa kirim blok sama head saja bisa kalau bisa kalau badirian lo ya blok head manipul assalamualaikum kang mas selamat malam boleh bagi spek kering harian dari king yang aman enggak mas behamut kalau aman enggaknya itu tergantung enggak rapih itu toleransinya mepet apa enggak kalau toleransinya enggak mepet ya aman lambung timur oke oke serput saya kopinya mas met rokok eh rokok ente kopinya rana noneteh wis tinggal korek sehat Thomas kalau sehat sehat mas kalau waras enggak hehehe di dalam bangkarbon baterian nanya apa mas berapa harganya sepasang 100 ribu yang karbon jangan pusing pusing negara udah ada yang mikir kakak siap kakak kalau jumlah net kurang tinggi karena lubang sepinya udah dalam pakai sepi apa ya mas enggak apa ya mas sepi magnet kelinga kali enggak apa sepi magnet kejeron lubangnya kayaknya apa apa ya yang penting masih ada aturan mending kata mas Andri udah aman ini ini bisa saja mungkin saja muncul papat aku enggak terus enaknya dibubut magnetnya pakai balancer apa enak orang ya mas wah itu biaya magnetnya dibubut ini dikai balancer malah bertolak bertolak belakang atau wilek mana dikubut ngoyak entengnya dikai balancer ngoyak torsi bingung ini juga baru rapat kok ini ini nanti kalau liftnya udah selesai rapat iji lurut lupa rapat ngurusi seles itu nanti ini bangin lunas lagi ngarap motor nanti ini bangin lunas langsung tulangan motor mas kota gudeg hadir om sedang sedang saja oke just just edward wah hello sir melbourne what's this life oke oke baterik lemah ha orang melbourne mati leve ini eh cc-cc ada yang ada dap itu yang nonton orang inggris ini orang inggris orang melbourne makasih salam dari pagalalam sumatera selatan semoga sehat amin ngetese mas wismas spanya ladir mas tanggur bayor ini papua mas papua rata angkur bayor mas daun mambri sama daun bungkus minyak lintah lapal besar bawah mati ini mergane aku yano sing orang papua 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 semimanya tidak mas tidak pengaruh kecuali tidak digeser seks 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 waduh waduh mas ini mohon maaf berhubung ini sudah satu jam lebih live nya dilanjut besok aja ya ini mohon maaf sekali loh ini yang dari Merbun sorry sir live tak potong aku mah adus ini mbak cintek lokasi mana lendah kelompoko Yogyakarta hadirum dari Sumatera Utara salam kuku 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 putih aku tak adus salam alaikum barmatullahi barakatuh salam dadah dadah